Hai semua ketemu lagi dengan Wans Borneo ya kali ini saya berkunjung ke salah satu kecamatan kubu di provinsi Kalimantan Barat ya teman-teman ya dan kecamatan kubu merupakan salah satu kecamatan yang berada di dekat kota Pontianak ya teman-teman ya yang tentunya sejarah kerajaan kubu berkaitan arat dengan sejarah kesultanan Pontianak pada saat itu ya teman-teman Raja dari kerajaan kubu pertama yaitu Syarif Idrus Al Idrus menantu dari Tuan Besar penembahan dan mempawah Syarif Idrus merupakan kipar dari Sultan pertama Sultan Pontianak yaitu Al-Qadri ya pada awalnya Syarif Idrus membangun perkampungan di dekat Muara Sungai Terentang Barat daya Pulau Kalimantan Sebagai mana keluarga sepupu Al-Qadri yaitu keluarga Syarif Idrus Al Idrus tumbuh menjadi keluarga yang kaya raya melalui perdagangan yang maju Mereka membangun hubungan yang terjaga baik dengan kerajaan Inggris Raya pada masa gubernur Jenderal Syed Tomal Stanford Raffles yang membangun Singapura saat Raffles ditugaskan di Hindia Belanda Hubungan ini berlanjut hingga setelah kembalinya Belanda ke Indonesia dan dirintisnya pembangunan Pulau Singapura Bagaimanapun juga hubungan ini tidak disukai oleh kerajaan Belanda Yang secara formal mereka mengendalikan Pulau Kalimantan berdasarkan kontrak perjanjian bangsa-bangsa yang ditetapkan pada tahun 1823 Beberapa keluarga Al Idrus sempat juga mengalami perubahan kesejahteraan hidup menjadi sengsara pada masa itu Mereka ada yang meninggalkan Kalimantan demi menjauhi sikap buruk Belanda ke daerah Sarawak Yang mana waktu itu menjadi daerah teritorial kerajaan Inggris Raya Demi harapan yang lebih baik akan keberhasilan dan melalui perdagangan Sedangkan keluarga Al Idrus memilih bertahan di kubu Bagaimanapun juga tidak mendapatkan kehidupan serta perlakuan yang lebih baik dari pemerintah Belanda pada saat itu Pemerintah Belanda menurunkan Syarif Abbas Al Idrus dari jabatan Tuan Besar Kerajaan Kubu atas dukungan sepupunya Syarif Janel Al Idrus ketika terjadi perubatan jabatan raja pada tahun 1911 Dan akhirnya ia justru terbukti menemui kesulitan dalam pemerintahan Serta diturun tahtahkan dengan tanpa memiliki pewaris atau pengganti yang jelas Delapan tahun kemudian Tidak adanya pewaris tahta baru ditetapkan dan disahkan setelah beberapa tahun kemudian Sehingga pejabat kerajaan yang ada selama kurun waktu itu hanyalah pelaksana sementara Setelah beberapa lama Akhirnya Syarif Salih mendapatkan kehormatan agung dari pemberi wewenang untuk menjabat sebagai raja Tetapi kemudian tertahan saat kedatangan tentara Jepang di Mandor pada tahun 1943 Dewan Kerajaan dan keluarga bangsawan tak semudah itu menyetujui pergantian kerajaan kepada Syarif Salih Hingga akhirnya justru Jepang menempatkan putra bungsu raja terdahulu yaitu Syarif Hasan Sebagai pemimpin Dewan Kerajaan Akan tetapi belum sempat terjadi karena Jepang terlebih dulu kalah pada Perang Dunia Kedua Dan meninggalkan Indonesia Ia justru baru menerima pengesahan sebagai pemimpin kerajaan atau tuan besar kubu pada tahun 1949 Setelah pemerintah Indonesia terbentuk Kerajaan kubu itu sendiri akhirnya berakhir dan menghilang ketika dihapus oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 Raja pertama Syed Idrus bin Syed Abdul Rahman Al Idrus Tuhan besar kubu pada tahun 1772 hingga 1795 Catatan sejarah menyatakan dia pernah singgah di Batavia bersama Al Habib Hussein Abu Bakar Al Idrus Makamnya di Keramat Luar Batang, Jakarta Utara Membangun perkampungan Arab di pesisir Sungai Terentang Yang mana menjadi cikal bakal kerajaan kubu pada tahun 1772 Terima kasih telah menonton! Hingga saat ini bukti sejarah kerajaan kubu masih terdapat di kecamatan kubu Kalimantan Barat Dan kubu merupakan salah satu kecamatan dan nama kubu diambil menjadi kabupaten kubu raya pada saat ini ya teman-teman Demikianlah secara singkat kerajaan kubu yang dapat saya sampaikan Jika ada salah kata mohon berdimaafkan dan sampai ketemu lagi di channel One's Borneo Jika ada salah kata mohon berdimaafkan dan sampai ketemu lagi di channel One's Borneo Jika ada salah kata mohon berdimaafkan dan sampai ketemu lagi di channel One's Borneo Jika ada salah kata mohon berdimaafkan dan sampai ketemu lagi di channel One's Borneo Terima kasih telah menonton